Pulang dari pasar, selesai masak dan beresin sayuran, bukannya istirahat, kok malah beberes rumah lagi? Halo bunda, assalamualaikum, balik lagi ya di video beberes aku. Pokoknya hari ini hari yang melelahkan bagi aku, karena ke pasarnya pagi-pagi, habis ke pasar aku beresin sayuran. Selesai beresin sayuran, sambil masak-masak lagi tuh, niatnya mau istirahat kan? Nah ini gimana mau istirahat? Coba lihat penampakan ruang tengah, kamar, dan ruang tamu aku tuh berantakan banget. Karena pagi-pagi, tadi tuh kita langsung pergi pasar tanpa harus beberes dulu. Yaudah, yaudah, jangan dulu istirahat ya, kita beberes dulu. Yang pertama disini aku ikatin dulu horden-hordennya. Sambil aku rapi-rapikan dulu, abis itu aku buka satu persatu jendela ini, biar udara masuk ya guys. Walaupun pintu udah kebuka. Jadi di bagian dinding sini tuh ada banyak bedak yang dipakai main sama dedafa guys. Pokoknya dituanginnya disitu, gak tau gimana cara ngambilnya. Habis itu disini aku rapiin bantalnya, aku susun tiga tapi ternyata gak cocok. Lanjut lagi aku mau ambil semua sampah-sampah atau mainan yang berseraka disini. Tapi sebelumnya aku mau ikat horden yang satu ini dulu. Mau buka jendela ternyata jendela-jendela itu gak bisa kebuka guys. Saking udah lamanya gak pernah kebuka jendela yang ini, yaudah gak apa-apa. Disini aku kebut-kebut lagi. Nah aku belum beli vakumnya guys, makanya disini aku kebutnya pake bantal ini aja. Yaudah, langsung deh aku rapiin lagi bantalnya. Sekarang aku mau lanjut lagi untuk kumpulin sampah-sampah disini. Bekas-bekas mainannya dedafa, kakak Naila, buku-bukunya juga mau aku rapiin. Pokoknya sepertinya aja sih, berantakannya rumah aku tuh temen-temen. Berantakan dari mainan anak-anak yang berceceran dimana-mana. Ini juga nanti rapinya cuma 5 menit aja, habis itu dihampurin lagi tuh sama dedafa. Suka nanya, mainan aku mana, mobil-mobilan aku mana. Terus nanti mereka minta izin, ma boleh, aku main boleh gak gitu. Terutama dedafa tuh pinter banget minta izin, bun. Karena barang-barang yang berserkat tadi udah aku kumpulin jadi sapu ke tempatnya semula. Disini aku lanjut lagi untuk sapu-sapu. Oh iya bunda-bunda temen-temen semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Semoga cepat bisa diberi kemudahan di setiap kesusahannya. Amin, amin di rebal alamin. Terima kasih banyak temen-temen bunda-bunda semuanya yang udah support sampai di menit ini. Kalian yang udah perhatian banget kasih sarun semuanya, terima kasih banyak ya. Mohon maaf juga mungkin ada komentar atau ada inbox yang belum sempat aku baca. Atau aku balas, itu karena efek satu video tuh banyak banget yang komen, banyak juga yang inbox ya temen-temen. Jadi kita gak bisa habisin waktu tuh cuma buat ngebalas itu doang. Jadi kadang aku balas, tapi gak semuanya guys. Oh iya ini dia, Alhamdulillah udah selesai aku bersih-bersihnya. Tampilan ruang tamaku Masya Allah senang banget setelah aku keluarin sofa yang satu itu ya temen-temen. Ini dia tampilannya, aku pakai kamera ultrawide sedikit. Biar keliatan luar, terus aku tambahin efek juga biar hijaunya itu seger banget guys. Udah, udah selesai di bagian sana, kita geser-geser lagi ke ruang tengah. Ini aku abis dari pasar belum mandi sama sekali, karena aku udah selesai masak-masak rencananya mau mandi tadi. Tapi pengennya tuh selesaiin semua pekerjaan rumah baru mandi, biar nanti gak keluar keringat lagi kan. Masa abis mandi beberes, yang jelasnya nanti kita keringatan lagi guys. Yaudah aku selesaiin dulu semua pekerjaan rumah termasuk BBRS ini. Seperti inilah emak-emak sekalian konten kreator ya guys. Ke pasar aja, selalu bawa HP. Karena kan banyak yang suka tanyain konten video belanja mingguan aku juga. Jadi karena udah dari dulu aku videoin pas belanja mingguan atau foto rap-nya. Jadi sampai sekarang ya temen-temen. Jadi bukan karena dipaksa-paksain harus rajin, karena konten gak juga sih. Sebenernya ya ibu rumah tangga kerjaannya seperti ini. Cuma bedanya kami sebagai konten kreator sama bunda-bunda yang lain yang gak ngonten, ya kalian gak repot dengan pindahin repot sana kemari. Sedangkan kita ini, misalnya kerjaan 5 menit jadi 10 menit atau 20 menit. Gara-gara angkat repot lah, dicek-cek lagi apa sudah on gak kameranya, seperti itu. Karena sering banget terjadi ketika kita lagi ngonten, udah capek-capek, bukan capek sih. Maksudnya tuh udah finish ya, udah selesai kita beberes. Ternyata kameranya tadi lupa kita nyalain temen-temen, seperti itu. Udah sering terjadi lah. Pokoknya itu rasanya tuh sakit tapi gak berdarah guys. Oke udah selesai curhatnya ini dia, aku udah selesai juga ngeberesin ruang tamu tadi. Bukan selesai ngeberesin, cuma angkat-angkat aja barang-barang yang berserakah. Habis itu lanjut lagi masuk ke kamar, karena tadi belum aku sapu ya guys. Jadi aku mau lanjut untuk rapiin kamar. Tapi jangan salvok dari kemarin, spray aku ini gado-gado ya guys. Ada yang ungu, ada yang hijau seger, ada yang warna pink, ada kotak-kotak hitam. Karena kan spray ini kan cuma ada 2 bantal sama 2 sarung guling. Nah ini dia udah selesai. Aku lanjut lagi untuk sapu-sapu, tapi gak kerikot ya guys. Ini aku lanjut lagi di bagian luar sini. Karena disini posisinya adek dhafa udah tidur. Karena kan biasanya tiap hari ini cuma ada aku sama adek dhafa ya. Ini aku ambil sapu dulu, habis itu aku lanjut lagi untuk sapu-sapu. Kalau temen-temen atau bunda-bunda di rumah duluan mana nih? Beres-beres atau masak-masak? Aku tuh biasanya tuh masak-masak dulu bun. Untuk bekaling kakak Naila sekalian buat sarapan. Tapi setiap hari itu suami gak sarapan di rumah. Karena kan dia tau ya istrinya ini tuh malas masaknya pagi-pagi. Jadi aku tuh biar cepat. Kebanyakan aku masaknya buat bekal kakak Naila aja. Sekalian buat sarapannya dia aja. Gak buat suami ya bunda. Karena mungkin efek kita tuh jarang namanya makan yang terlalu pagi. Kayak sebelum jam 7 itu jarang banget bun. Kita tuh biasanya tuh sesudah jam 8 baru kita sarapan. Kalau pagi-pagi sekali sarapannya aku biasanya tuh sakit perut bun. Habis makan 5 menit langsung masuk WC. Biasanya kalau aku ya. Oke bunda aku udah selesai ruang tamu tadi. Kamar udah rapi. Ruang tengahnya juga alhamdulillah udah bersih ya temen-temen. Jadi ini aku kumpulin lagi. Ada sampah-sampah mungkin di atas lemari ini. Aku buang. Jadi ini udah selesai temen-temen video aku. Terima kasih banyak ya. Buat kalian yang udah nonton sampai jumpa di video sederhana aku besok. Assalamualaikum bye.